Ngebreed di aquarium bisa nggak? Nah ini gue akan kasih tunjukkan sama kamu Bagaimana caranya ngebreed di aquarium Ngebreed cupang di aquarium Tentu bisa teman-teman Oke, halo bray Selamat datang di Amos TV, kumoh 1 beta Indonesia Dan saat ini gue Pengen ngasih tutorial Bang, bisa nggak sih? Ada yang nanya tuh kemarin Bang, bisa nggak? Cara ngebreed di aquarium Ngebreed di aquarium bisa nggak? Nah ini gue akan kasih tunjukkan sama kamu Bagaimana caranya ngebreed di aquarium Ngebreed cupang di aquarium Tentu bisa teman-teman Asalkan dengan pakai cara gue Yuk, jangan lupa subscribe, like, dan komentar Dan tetap di sini aja Oke, nah sekarang Caranya seterhana ya Pertama kita siapin indukannya dulu Sini lagi Ini mailnya ya Mailnya Ini jangan diikutin cara gue ya Gue pakai tangan Ngambilnya juga Karena udah biasa pakai tangan Mailnya kita taruh sini Oke Biarkan dulu mailnya itu Istilahnya sampai dia benar-benar beradaptasi selama satu hari ya Minimal satu hari Nah Untuk ininya sendiri teman-teman Ya Gue itu Sebelum ngebreed Alangkah baiknya kita Taruh dulu Racikan-racikan WD Racikannya ini Ya Racikannya ini Ya Esen water Terus pakai Ekstra ketapang Terus pakai jerami-jerami Ya Nah ini belum ada dimanapun sih Karena setiap orang itu Cara ngebreednya beda-beda ya Jadi ini adalah Versi gue Gue kasih tau ya Versi gue ya teman-teman Terus Ini garam Ya Garam Sudah cukup itu aja ya Oke Yang penting Ini kan ada dua Ada dua aquarium nih Teman-teman Pertama Ya Ikutin cara gue ya Yang mau ikutin silahkan Yang Yang istilahnya yang udah biasa ngebreed dengan cara sendiri silahkan Tapi ini adalah versi terbaru di 2021 Cara ngebreed versi terbaru 2021 Versi Anus TV Oke Gue taruh dulu Terlebih dahulu ini dulu ya Apa namanya Garam Garam segini aja Nggak usah banyak-banyak Garam kasar ya Yang non-nudium Oke Taruh disini Kita taburin garamnya Ya Taburin Ya Setelah itu kita kasih Ekstrakan ketapan Sedikit aja Untuk menetralisir pH asam dan basah Ya kan Segini aja ya Oke Ekstrakan ketapang Nah Kasih garam Ekstrakan ketapang Dan garam kan juga fungsinya untuk Mestabilkan kondisi air Kita kasih juga Ya ramuan Ramuan ya Nah Ini apa nih bang Gue pernah nge-share di youtube gue Silahkan cari Ini udah dijual sih Yang jual Juri kontes ya Kamuan Sang juri kontes Ya Oke Terus kita apain nih Kayak gini Diaduk-aduk aja dulu Pakai tangan Ya kan Berani kotor itu laki Ya gak li Ya Asalkan tangan lu Jangan bekas cebok ya Nah itu gak boleh Cusi tangan dulu Tangan lu Jangan bekas cebok Terus jangan ada Minyak-minyaknya Nah Oke Nah gak afdol Kalau kita itu Apa namanya Ini aquariumnya Berapa kali berapa Mungkin ada yang nanya Nah Kita ambil penggaris dulu ya Oke Kita ambil penggaris Dikat dulu ya Udah nyala lu Lihat Padahal gue kurang percaya Lu bisa nyalain Ayo Oke Sini dong di Nah sekarang kita ukur dulu ya Aquariumnya Ini Panjangnya 30 cm Ya Panjangnya 30 cm ya Tuh Tingginya 20 cm Katakan 21 cm ya Tingginya Nah Ini untuk Apa namanya Untuk 30 cm Kali Kali 20 ya 20 cm Aquariumnya Gue rekomendasikan Yang segini aja ya Dan tinggi airnya Ini yang sangat penting Catat baik-baik Kalau tinggi airnya Kalau tinggi Aquariumnya itu Sekitar 20 cm Coba Disorot di Ininya Balik ya Kalau tingginya itu Sekitar 20 cm Maka Air yang kita perlukan Sekitar 10 cm aja Temen-temen Ini sorot Lebih dekat lagi 10 cm ya Tinggi airnya Oke Cara Ketiga Apa yang harus kita lakukan Kita taruh Ini Ini apa sih dong Ya Lo bisa pakai Daun-daun apalah Ya kan Lo taruh ini Supaya apa Nanti Buih-buih Busa-busanya Dia naruhnya Disini Brai Ya kan Seakan-akan Dia lagi Di kondisinya Kita buat Cupang itu Senyaman mungkin Ya kan Oke Nah Keempat Ya Apa yang harus kita lakukan Setelah ini bang Ini air Jangan langsung dipakai dulu Ini airnya Diendepin dulu Selama satu hari Tapi karena kita Ini adalah sebuah simulasi Ya kan Simulasi adalah Contoh yang sudah pernah Gue praktekan Itu kita namakan Simulasi ya temen-temen Simulasi itu adalah Sudah pernah dipraktekan Nah Karena gue sudah pernah praktekan Dan ini berhasil Itu burayaknya ada disana Ya kan Nanti gue tunjukin Langkah kelima adalah Versi terbaru ya Ini cara nge-breed Versi 2021 Versi Bang Amos TV Langkah selanjutnya adalah Kita Garam tadi udah Ya kan Racikan-racikan udah Gak usah terlalu banyak Gitu kan Yang penting Airnya udah begini ya Tuh Langkah selanjutnya Kita taruh dulu Mailnya Ya kan Mailnya Kita taruh Mailnya Nah ini Mailnya Ya Jangan pakai tangan ya Ini Istilahnya Teknik gue sendiri Pakai tangan Itu HPnya Banting dulu Kenapa Bersik banget Ya Habis itu Kita Sudah taruh Mailnya Lihat sini Mailnya Nindok Deketin Mailnya Nindok Dari sini Nindok Enak Ya kan Nah Kalau sudah Mailnya udah Ditaruh Langkah ke-6 Adalah Seperti biasa Kita harus Ini teman-teman Harus menjodohkannya Dia Kita jodohin ya Dia Oke Ini seakan-akan Mailnya itu Sudah diindepin Satu hari Dia minduh Satu hari Pokoknya Diindepin dulu Airnya Ya Airnya Diindepin dulu Ya kan Diindepin Setelah Dindepin airnya Baru di Hari keduanya Dia dicemplungin Ikannya Baru di malam harinya Atau di esokan harinya Dijodohin Jadi jangan langsung Dijodohin Nanti bisa gagal Karena si Mailnya Harus menguasai Terotoriti Ingat Cupang itu adalah Hewan yang dia Pekat terhadap Terotoriti Itu artinya dia Menguasai Di arah sekitarnya Itu kenapa Dia gak akan bisa Angkut dengan cupang lainnya Kan Dia pasti bakal berantem Beda dengan Jenis-jenis ikan lainnya Oke Setelah itu Ini anggap ya Ini juga Jangan lupa ya Karena gue pengen Nge-breed Dua ekor juga ya Ini kasih garam juga Ya kan Garam Ini kita angkut dulu Mailnya Takutnya stress Dengan perubahan Kasih garam Kasih racikan lagi Seperti biasa ya Ini kita contohkan ulang ya Nih Ya Kita taruh Terus Esen Ininya Esen waternya Ya Tiga tetes aja Oke Jangan lupa diaduk-aduk Garam Semua udah Jangan lupa diaduk-aduk Kita aduknya Pake penggaris aja Endok Kita aduk Pake penggaris Nah Jadi deh Es tong-tongnya Es tong-tong Dah Oke Ini karena airnya Air baru ya Sebenernya harusnya Air rendapan Jadi biarkan dulu Selama satu hari Baru hari keduanya Dikasih lah Mailnya Ya kan Dikasih Mailnya Bang Kok langsung Dicampur kayak gini Gak apa-apa Ikan goma Kuat Ya kan Ikan bang amos Kuat ya Temen-temen Oke Setelah sudah selesai Kita Ini simulasi ya Temen-temen ya Jadi temen-temen tuh Praktikannya Pasti harus Ditungguin dulu Nih airnya Di sini Ya Ditungguin dulu Selama 1x24 jam airnya Setelah itu Hari keduanya Dimasukin mailnya Nah Simbo Langkah selanjutnya Kita akan Menjodokannya Kita buat dulu Ininya Ya Buat dulu Ini kita potong Nanti si female Kita taruh dalam sini Kita jodohin Kalau langsung Dijodohin Itu apa Langsung ditaruh Si female nya Bisa bahaya Karena gak kenal Pertama Sekandangan Ibarat kata Dia gak kenal Kok langsung main Kawin-kawin aja Gitu kan Dimaharin dulu dong bos Ya Ini kita potong Ya Ingat baik-baik Temen-temen Cara setiap orang itu Tentu berbeda Dan Apapun itu caranya Asalkan itu Dia berhasil Silahkan pakai Cara sendiri Ini adalah versi Bang Amos TV Di tahun 2021 Cara nge-breed Modern Cuman ada perbedaan sedikit Sebenernya sama aja Minat ya Airnya gak boleh langsung ya Harus air endapan Ini gue simulasi Oke Nah kebetulan kan disitu juga tower Tuh Itu kan Di atas itu tower temen-temen Sebenernya sih Di tower itu kan Air itu sudah diindepin Iya gak Jadi kan dari sanyo nih Dari sanyo Ketika towernya Kekurangan air Dia kan langsung otomatis Ngasih air ke atas tuh Ya Pokoknya di atas itu tower temen-temen Oke Langsung kita taruh disini nih Nah Di situ ya Yang udah ini ya Kebalik Nah Nah dia masih ngambang kayak gini Gak boleh ngambang nih Kayak tokai Tuh ya kan Kayak tokai kan Kayak tokai Gak boleh dia Dia harus disi lagi airnya Gak boleh ngambang kayak tokai Nah Ini airnya gak boleh terlalu tinggi Gak boleh terlalu rendah Ya Tapi gak apa-apalah segini Kita kasih female Kita lihat Ini lakiannya yang Mana nih Nah nih Lakiannya yang gini ya Nah ini female-nya Tuh Avatar Gordon Black series ya Ini black series Gue kawinin dengan black series Kita jodohin Taruh ya Nah Oke Nah Mereka itu kan belum kenal tuh Ya tuh lihat tuh Lakiannya juga masih kaget Sama ini ya Sama air Tuh Lakiannya kaget sama air Oke Nah ini juga sama teman-teman Pokoknya setelah video ini setelah selesai Ini bakal gue cabut lagi Ini gue ngasih tau simulasi Supaya teman-teman bisa ngikutin cara ini Ya Dan ini bakal gue Apa namanya Gue terusin Artinya gue breed beneran Kebetulan female-nya udah ngisi telur lagi Ini female-nya sudah Dia udah berhasil ngebreed sekali Dan dia udah gendut lagi Udah siap di brojolin Selama satu bulan Female gue itu gue ren Sebulan Sebulan Ya kan Gue ke Jakarta 30 Desember ya 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 Selama sebulan Oke selama sebulan Female-nya dikasih pakan yang baik Ya kan Nah ini dia sebenernya udah Wow Male-nya tuh Dia Rusu ya Kaget Santai om Mau kawin Loh Male-nya tuh Tuh Ya Tuh Mereka ini sebenernya udah jodoh Awalnya gue Ini udah ada anaknya Disitu di ember Ya kan Anaknya sama dia kolam Udah ada anaknya Cuman banyak yang mati karena Pertama Suhu Ya kedua Karena gue sibuk keluar Keluar kota Akhirnya ikan gue Nggak dijaga Dijaga pun sama anak-anak gue Tetap juga perawatannya kurang maksimal Gitu ya Nggak apa-apa Ya kan Karena ikan gue banyak Jadi gue nggak mau pusing Karena juga ngebreed yang lain juga ada Kalau ada yang nanya Bang Amos Bang Amos ngeplasma ikan ya Iya gue ngeplasma ikan Karena kan biar gue ngejar waktu gue Gue bisa ngevlog juga Gue bisa sambil ngebreed juga Bisa jualan juga Gitu loh Bisa sharing ilmu kepada kalian Secara gratis loh Ya kan Kayak gini kan orang banyak yang Ngehasiain gitu kan Ya kalau gue sih Kasih gratis buat Ya supaya teman-teman juga berhasil Di dunia percupangan Ada yang mengatakan Nih balik lagi Ada yang mengatakan Cupang Apa namanya Cupang mah ikan yang paling gampang Dikawinin Ya silahkan lu kawinin aja Lu jaga burayatnya Sampai bener-bener gede Misalnya nih Dari 300 telur Kemungkinan yang jadi nih Kalau lu bener-bener ngerawatnya Itu bisa sampai 180 200 gitu kan Kan banyak serangan-serangan Di Januari ini Dan mungkin ada yang nanya juga Bang Bisa gak sih bang Kawinin cupang di Januari Ya bisa aja Di musim pancaroba ini Kalau cupangnya jodoh Ya pasti Istilahnya mereka mau kawin Ya gak masalah teman-teman Apalagi dari keluarga Black Series ya Rata-rata Kondisi tubuhnya kuat Beda dengan ikan yang Dwi warna Atau multi color Nah Yang kedua Kita juga taruh juga nih Disini nih Kita taruh juga Jangan dimakan ya Gak boleh Bang kok pake ini bang Ya terserah lu mau pake daun-daun Nih Nah Ini cara Bang Amos ya teman-teman Nah mungkin ada yang nanya Bang kenapa gak pake plastik Nah Ini plastik ya Biasanya kan orang potong tuh plastiknya kayak gini nih Sret Nah ini plastik Biasanya dia taruh sini kan Supaya si laki-lakiannya Naruh buih disini kan Gue gak pake plastik Kenapa Karena Lihat perhatikan baik-baik Karena jangan lupa share dulu Subscribe, like, dan komen Oke lanjut Gue gak pake plastik ya teman-teman Karena Ketika dia menaruh buih-buihnya disini Atau gelembung-gelembungnya disini Lalu Kalau ada telurnya yang busuk Karena akibat air Ya kan Air yang buruk Nah itu akan mengebar Kuman-kumannya Dia kan ngendap disini Ya kan Gak bisa kemana-mana Tapi kalau disini banyak rongga udara Ya kan Makanya gue taruh sini Ada juga menggunakan Apa ya Daun-daun pisang Ada Terserah lah pokoknya yang Daun-daun kering lah teman-teman Bisa juga Daun-daun kering ketapang Tapi lo gak bisa lihat gelembungnya nanti Ya kan Nah itu cara gue teman-teman Dalam nge-brite cupang versi 2021 Terbaru Dari Bang Amos TV Oke Nah Bang Ada yang nanya nih Terakhir ya Terakhir ya Terakhir Nih kita tarik lagi nih Female-nya Terakhir ya teman-teman Oke Tuh Female-nya kan mantep tuh Wah Sudah siap dihamilin dia Kita ingin lagi ya Jangan lupa potong lagi Oke kita bikin wadah penjodohannya dulu ya Oke Tuh tuh lihat tuh Nah jadi ini gue gak pake plastik ya Ini cara lama Ya gue bilang cara lama Dan udah usang Karena bisa membuat telur-telur Busuk Ya kita Jangan lupa dijodohkan lagi teman-teman Biar si lakinya gak terlalu agresif ya Oke Ya Biar dia gak ngesobu-sobu gitu ya Kita ambil Diobok-obok Airnya diobok-obok Oke kita jodohkan Tuh mereka udah saling Saling cengkraman gitu ya Ayo Nikah dengan aku Aku adalah lelakimu Katanya kan Aku lelakimu Melennya mantep nih coy Tuh Nah Intinya Mau di wadah Kuncinya lagi ya Kesimpulan teman-teman Mau di wadah apapun teman-teman Mau kawinin cupang Ya Mau di wadah apapun teman-teman Mau kawinin cupang Asalkan dia pengen kawin Ya kawin aja Nah kedua Tempatnya itu harus ketutup Kayak gini Ya kan Nah Di saat lagi Apa namanya Jangan langsung terbuka Gini nih Maksudnya ada Gak ada penadahnya gitu loh Harus tertutup teman-teman Ya Jadi ini Simulasi Silahkan praktekkan Kalau berhasil Ceritakan di komen Jangan lupa subscribe Like dan komentar Dan tetap dukung Amos TV Untuk terus memberikan edukasi Seputar Dunia cupang Dan Bang Amos juga Memiliki misi untuk mendukung Para British Breeders Di seluruh Tanah air kita Walaupun jarak memisahkan kita Tapi hati selalu bersatu Oke Bye bye semuanya Sampai jumpa